At Queen Jojo langsung shock saat dua tangan Goffar masuk ke dalam desknya dari atas ke bawah dan langsung menggerayangi bagian sensitif di tubuhnya. Nama Goffar Hillman saat ini tengah menjadi sorotan netizen terutama di Twitter. Penyiar radio, youtuber, komedian yang juga seorang pengusaha itu mendapat tuduhan pernah melakukan pelecehan seksual kepada salah satu netizen di Twitter yang akhirnya berani buka suara setelah diam beberapa tahun. Netizen dengan username At Queen Jojo itu membuat utas tentang peristiwa di Malang yang dialaminya tersebut. Ia menceritakan kronologi kejadian yang sempat membuatnya trauma. Sekitar pertengahan Mei lalu, At Queen Jojo secara singkat bercerita kalau dirinya pernah dapat pelecehan seksual dari salah satu orang terkenal. Dia mengquot akun base yang bertanya pernah dinotis oleh publik figur siapa. Dalam kutipan akun tersebut, ia menuliskan, Dilecekan secara seksual sama publik figur di tempat umum pernah ya. Udah gitu gue yang diteriakin oleh semua cowok-cowok yang ada di sana lagi. Dienakin kok gak mau. Di situ ia cerita singkat kalau kejadian tersebut membuatnya trauma, miyut, dan blok hal-hal yang berhubungan dengan si publik figur hingga jarang keluar rumah. Setelah hampir sebulan mengaku dilecekan publik figur, At Queen Jojo akhirnya membuat utas untuk menceritakan kronologi kejadian tak mengenakan yang dia alami. Akhirnya dia langsung bilang kalau sosok itu adalah Govar Hillman. Kejadian berlangsung di event musik di Malang pada 2018 lalu. At Queen Jojo bilang memang kesalahannya tiba-tiba ke depan untuk buat instastory yang membuatnya dirangkul oleh Govar. Akhirnya ia mengira kalau sang youtuber itu orangnya ramah. Tapi ketika selesai bikin instastory, At Queen Jojo langsung shock saat dua tangan Govar masuk ke dalam dressnya dari atas ke bawah dan langsung menggerayangi bagian sensitif di tubuhnya. Meski sempat shock, pemilik akun At Queen Jojo meminta untuk dilepaskan. Tapi sayangnya ada cowok di sana yang melihat dirinya digerayangi, malah teriak dan menikmati pemandangan tersebut sambil bilang dienakin kok gak mau. Sebuah kalimat yang membuat At Queen Jojo merasa harga dirinya rendah banget. Untungnya ia merasa bersyukur ketika ada laki-laki yang menarik dan menyelamatkannya. Trauma mendalam sempat dialami oleh pemilik akun tersebut. Di tengah rasa down, ia pernah mencoba cerita di instastory soal kejadian tersebut tapi akhirnya dihapus karena dapat komentar dari salah satu teman ceweknya. Bukannya dia punya alasan sampai bisa ngelakuin itu. Alasan lain yang membuatnya lama untuk speak up adalah beberapa komentar dari orang terdekat yang bilang dirinya terlalu hot atau melarangnya agar tidak diserang oleh fans Govar. Kini ia mendapat banyak dukungan dari orang terdekat. Tanpa ada rasa takut, ia berani unblock Govar dan akhirnya membuat utas soal kejadian traumatis baginya. Tujuan ia membuat utas itu agar Govar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Ia juga meminta kepada semua orang untuk tidak menyepelekan bentuk pelecehan seksual, sekecil apapun itu. Setelah membuat treat tersebut, At Queen Jojo menggugah video instastory yang dibuatnya bersama Govar. At Queen Jojo bilang kalau saat itu Govar sedang mabuk dan mungkin tak ingat kalau sudah melakukan pelecehan seksual kepadanya. Utas buatan At Queen Jojo itu pun pastinya segera mendapat perhatian dari Govar. Untuk memberikan klarifikasi, ia juga membuat treat singkat di Twitter. Govar tidak memungkiri. Ia ingat kejadian itu. Dia juga ingat kalau banyak orang minta buat instastory dan meminta maaf jika ada yang tak senang dirangkul olehnya. Meski begitu, Govar sangat yakin kalau dia tidak melakukan pelecehan seksual seperti yang dilakukan oleh At Queen Jojo. Govar pun sudah meminta konfirmasi pada satu panitia dan asistennya yang mendampinginya selama acara kala itu, kalau dia memang tidak melakukan pelecehan tersebut. Merasa di fitnah, Govar siap melanjutkan hal ini karena hukum. Tim kuasa hukumnya sudah siap untuk menghubungi At Queen Jojo sebagai pembuat utas. Tapi Govar tidak menutup kemungkinan menyelesaikan masalah ini dengan cara lain dan siap mendiskusikan masukan yang diterima. At Queen Jojo saat ini meminta kepada beberapa pihak yang melihat langsung dirinya mendapat pelecehan dari Govar untuk membantunya menjadi saksi. Tempat kejadian, rumah opas sudah tutup sehingga dia semakin sulit mencari orang sebagai saksi. At Queen Jojo mengaku sudah bicara dengan manajemen Govar. Ia juga sempat menghubungi pihak panitia yang sayangnya mengaku tidak melihat adanya pelecehan seksual tersebut. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.